Halo-halo, selamat datang di channel ini untuk Loso Ferdi Hari ini senang sekali bisa lanjut Mainkan game Pixels, Web Forest, Axie Infinity Jadi kalau kalian suka dengan live stream Loso yang seperti ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan share live stream Loso ini Karena kita akan happy-happy bareng malam hari ini Yang pengen Loso kasih tau, kalau kita saat ini di Evo Guild Itu lagi ada event, lagi bagi-bagi White list untuk dapet close betanya game Lumitera Jadi kalau kalian, para member Evo Guild Kalian bisa langsung isi formnya itu di Evo Special Form Tinggal kalian baca aja terms and conditionnya seperti apa disitu Dan Loso akan nanti undi di hari Ini ya, tanggal 21 Juli jam 7 malam itu hari Minggu ya Hari Minggu jam 7 malam Kita akan close form ini dan nanti kita akan undi Undiannya itu nanti videonya Loso akan record dan taruh di Youtube juga Sebagian, sekalian Loso kasih pengumumannya siapa yang menang Oke, nah paralel dari itu, di malam hari ini Loso akan pindahkan ya Akses untuk dapetin fortune slip di aksi infinity Untuk teman-teman yang juga daftar di event ini Yang ikutan daftar event ini Jadi kalian yang nonton silahkan isi lah itu Siapa tau nama kalian itu nanti akan dapet ke pick Jadi, ini ya Pemenang di event Loso kasih Delegate Ronin Wallet Loso Untuk bukain perks Yang di app.aksi.infinity.com Untuk dapetin fortune slip tiap harinya Ya, jadi pastikan kalian isi Ya, ya EMA yang kemarin Kita bacain aja Jadi, si developer Pixels Saat ini ngomong mereka sedang berfokus Kepada fundamental dari sebuah game Web3 Fokusnya mereka itu menjadi baseline Ya, untuk membangun Pixels di next step-nya Ya, yang membangun game yang sustainable Atau bisa berkelanjutan dalam jangka panjang Mereka nggak mengejar hype saat ini Hype crypto Oke, ini yang dia tulis lah ya Oke, lanjut Jadi, mereka membangun game balance Atau keseimbangan di dalam gameplay Di dalam game Pixels Ya, yang sekarang mereka sedang lakukan Isu yang pertama itu Task board Yang ada di tier ketiga dan tier keempat Isu yang kedua Player merasa Coin waktu kita awal-awal main game Pixels itu Sangat krisis Susah pemain awal Ya, memang benar kan Kita udah pernah praktek Kita mainkan gamenya ini Awal-awal Coin-nya Susah didapat Yang kedua Kita nggak bisa akses marketplace Jadi makin susah lagi Yang ketiga Ya, mau tidak mau Kita harus join guild Gabung dengan teman-teman kita Yang main game Pixels juga Siapa tahu dapat sedekah Dapat sedekah itu Maksudnya Ya, kita minta bantuan Mereka bantuin kasih coin Itu pun kalau kalian sudah punya reputasi yang cukup Untuk nerima coin itu Ataupun dikasih airdrop Ya, dikasih airdrop si coin dropper Ya, itu sih Memang agak berat Lanjut Isu ketiga Coin OTC ini adalah Jual beli coin dalam game Ya, ini yang Jadi isu Jadi di take note guys Kemungkinan itu kalian yang sering jual beli coin Harus ya Aware soal ini Kami mau Memperbaiki soal Energi yang didapat dalam game Pixels Kemudian waktu yang dibutuhkan Untuk dapatkan energi Dan coin balance Ya Keseimbangan harga Untuk coin Jadi kami juga Memiliki economic data Terkait hal ini Jadi Mengubah Stock item Itu menjadi Sebuah item Yang mengikuti Harga aktual Pasar Di dalam Ekonomi Pixels Nah, ini memang sudah terbukti Susah dapat coin Di awal-awal game Nah, malahan ditambahin ya Daily coin reward ya Mungkin akan ditambahkan lagi Untuk Login Secara berkala Itu dapat Hadiah tambahan Strik Ya Menambahkan jumlah Soil dan coin Yang bisa didapatkan oleh Pemain-pemain pemula Yang baru buat Account Dan dapetin Hadiah coin Kalau misalnya kalian naikin level Oke, lanjut Ini baru rencana nih Jadi OTC Jadi mereka Mau berpikir Gimana caranya Para player itu Mau beli coinnya itu Langsung dengan kami Daripada beli Dengan OTC OTC itu Ya Trading sesama player Dalam game Jadi Ya Yang mereka pengen buat itu Ini ya Coin OTC Ini kan isu Isu yang ketiga tadi Disebutkan disini Berarti Arahnya mereka ke depan itu Akan buat macam Kayak marketplace Coin OTC Yang bisa langsung Dibeli dengan Developernya Mengikuti harga market Coin saat itu Ini yang harus Tengkap ya Dari Baca sampai sejauh ini Kami gak mau Nambahin Inflasi Untuk coin Jadi kami Sedang berusaha Untuk sangat berhati-hati Terkait hal ini Kami juga gak mau Melakukannya Sama dengan Mekanisme energi Di game pixels Oke Jadi ya Kalau secara Akal sehatnya ya Kalau misalnya Mereka nambahin Nambahin Daily coin reward Dan ditambahinnya lagi Strict reward Otomatis coin itu Akan inflasi Kalian jangan pegang Lama-lama itu Coin Karena coin itu Bakal inflasi Lebih bagus Kalian invest Beli barang Di dalam game Jadi kapan dia Yang murah Itu kita sikat Kapan dia mahal Kita jual Itu yang kita lakukan Selama losul live stream Ada beberapa kali Kayak kita beli Cotton candy Itu sukses Kita beli Yang cyber kong Yang jelek Kongium Numpuk gitu Sekarang Nggak 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 kejual Rugi Kita lihat Harga market Sekarang kongium Berapa duit Penasaran juga Belum ngecek Lagi harganya Bentar ya Kongium 15 Dulu belinya 300 Ini yang rungkat Ini yang rugi Ini yang rugi Kalau yang slime Susah rugi Karena dia Industrik usus Cuman kalau Kongium Ini kan Partnership Dengan kongs Kalau misalnya Kongsnya aktif Di dalam pixels Otomatis Kongium berharga Kalau nggak aktif Ya Macam inilah Jadinya Sama kayak Banana Jeblok Oke lanjut Kami mau Mengubah Taskboard ini Lebih Bisa diprediksi Ini Kedepan Akan berubah nih Cara kalian Dapetin pixels Untuk yang saat ini Makin tinggi Levelmu Itu Makin banyak Pixels Yang kalian bisa dapat Nah Kedepannya Itu nanti Makin banyak Pixels token Yang kamu pakai Dalam game Makin banyak Pixels Yang kamu akan Dapatkan Itu ya Kedepannya Tapi untuk yang saat sekarang Yang level tinggi Segera sikat Sebanyak-banyaknya Guys Ya Ya itu Laksaran loso ya Cuman karena memang Apa ya Waktu loso sangat terbatas Jadi loso nggak bisa Ngejar sama kayak kalian Ya beruntung lah Untuk teman-teman Yang ngikutin loso Sampai sejauh ini Dan Dapetin manfaatnya Kalian kejar Sekuat-kuatnya Ngejarin level Rental land Terus dapetin Sampai Ya Seperti Salah satu teman kita Itu bisa dapat 4 juta Hampir 4 juta setengah Seharinya Ini kasih Loso kasih Kalian lihat ya Bentar Ini bisa Loso buka Nggak nih Ini dia Ini ya Guys Ini adalah Salah satu pendapatan Teman kita Dapet 1397 piksel Sehari Nih Teman kita Kirin 13 Ya Michael Michael Anthony Kalau gak salah Namanya Sehingga loso disini Kalau dia live stream Tulislah komen bro Kasih inspirasi Teman-teman yang lain Data yang mereka punya Untuk pihak yang pertama Jadi kami itu Dengan data yang pertama ini Mengetahui Gimana cara kalian main game pixels Gimana caranya kamu dekor Spek kalian Gimana caranya kalian ngecek Bahasa apa yang kalian pakai Terus Gimana Kamu Menggunakan marketplace Untuk trade Oke Jadi Dari Data itu Mereka bisa Nge-labelin Karakter kita itu Sebagai Social player kah Grinder kah Atau Seorang bot Dan lain-lain Oke Dikasih label Karakter kita Dari data yang pertama Jadi dari Blockchain data Mereka bisa Dapet NFT apa aja Yang kalian punya Terus Game apa aja Game web 3 apa aja Yang kalian mainkan Mereka tahu itu Dari data yang ke Dua Nah ini data Yang mereka lihat adalah Deposit dan Withdrawal Yang kalian lakukan Selama main game pixels Kecenderungannya Gak ada Salahnya Seorang player yang Main hanya Withdrawal doang Pixels Jadi Kami ini sedang Me-labeling Berapa banyak sih Withdrawal Yang Bersihnya Untuk Mendapatkan Labeling Terkait dengan Trade data Jadi berapa Banyak yang Kalian Withdraw Nanti kalian juga Akan dapat Labeling Oke lanjut Apa yang mereka Inginkan Kalau kami Memberikan token Pixels Hanya Untuk Pemain Atas doang Kami akan Kehilangan Banyak orang Ya Betul As the matter of fact Langsung mulai Agak Pesimis Soalnya agak Pesimisnya gini Kita main 100an Quest Dapatnya Cuman 10 pixels Waduh Sedih Sedih Tapi kan Game ini Terus berubah Dan terus di upgrade Jadi kita tungguin Aja lah Kita tungguin Aja lah Perkembangan Cuma-cuma Lanjut Kami mau Mendapatkan Keseimbangan Terkait User-user Yang bagus Di dalam Ekosistem Pixels Jadi Karena itu Kami ini Sedang Me-labeling Dan mencari Tipe People Tipe orang Yang macam mana Yang berhak Untuk dapetin Token Lebih banyak Dan Rasionya Seperti apa Rasio Untuk Ngasih hadiah Ke orang-orang Seperti apa Yang bisa Lebih banyak Yang kita kasih Kami mau Memberikan Pixels Ke orang-orang Yang paling setia Dengan kami Dan tentunya Ini bukan Cuma sekedar Naikin level Doang Oke Loyal user Ini bisa jadi Adalah seorang Yang Tukang grinding Tukang grinding Itu yang main Gamenya Puter-puter Di situ-situ aja Dengan satu Mekanisme yang sama Ya kalau Lo sisi Jujur aja Bukan grinder Cepat busan Oke Tapi Banyak Di antara kalian Yang nonton Lo sisi Pasti grinder Ya karena Lihat aja Kalian levelnya Jauh lebih tinggi Lo sisi Oke lanjut Bisa jadi Mereka Memberikan Hadiah Atau Labeling Ke teman-teman Yang paling Sering datang Ke sebuah event Contoh Lagi ada Event di Terapila Lagi ada Event di Theater Atau lagi Ada event Di pantai Yang paling sering muncul Itu bakal Di labeling Ya mungkin Bisa jadi juga Mereka akan Labelin Orang-orang yang Bicaranya baik Dan Sangat friendly Kayak lause Oke lanjut Bisa jadi juga Mereka akan Kasih ke Orang-orang yang Punya token Pixels Dalam Rodin wallet Mereka Bisa jadi juga Akan dikasih Label Ke Teman-teman Yang Ngedekorasi Farming mereka Dengan sangat cantik Ya bisa jadi Oke Lanjut Bisa jadi juga Akan dikasih Ke seorang Yang jadi Guild member Yang loyal Nah siapa yang sudah Pledge Shard kalian Di Evo Guild Kalau yang sudah Ancum Kalau-kalau nih Kamu main game Pixels hanya Untuk ekstrak Dari gamenya Ekstrak disini Maksudnya Dapetin duit doang Kamu Gak mungkin Menyukai gamenya Kamu cuman Mau Ngekstrak gamenya Mau Dapetin keuntungan Dari game Pixel doang Dan kamu tentunya Gak bakalan happy Ya Kalau misalnya kalian Dapetin Apa namanya Dapetin tokennya dikit Ya Dikit-dikit banget Oke Orang-orang yang seperti ini Dikasih tau nih Semua se-developernya Bakalan dapet Kesulitan Untuk Mendapatkan Token pixels Kedepannya Ya Kami Akan membuat Pendistribusian Token pixels Kita Ini Jauh Lebih Komplikated Jadi bakalan ada New system ya Di dalam game pixels Ada taskboard yang baru Quest yang baru Notification system Staking More pixels earning Sama dengan More pixels earning Lebih banyak pixels yang bakal didapat Kami mau Menggunakan sebuah event Untuk Sebagai Sebuah opportunity Atau kesempatan Untuk dapetin token pixels Kami berpikir soal Kompetisi token pixels Jadi ini bisa jadi Antara 1 Sampai 5 Juta pixels Mekanik yang baru Gameplay yang baru Dan competition Competition yang baru Tujuan utamanya Dari event ini adalah Maksudnya token Yang di dalam pixels itu Apa Di dalam game pixels ini Diserat ya Mungkin maksudnya itu ya Kalian Ngerunning Sebuah Eksperimen kecil Terkait Ads Atau iklan Dalam LAN Oh Terkait 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 Terima kasih.